mengapa ada orang yang hidupnya tidak pernah tenang kira-kira ini karena apa hadirin kalau disini ada batu besar disini ada makanan kesukaan ini perumpamaan ini selalu dikeluarkan disebelah kiri ada ular berbisa dua-duanya tidak kelihatan informasi mana yang terpenting yang kita inginkan tentang makanan kesukaan tentang ular yang membahayakan tolong dijawab jadi ternyata yang terpenting bagi kita kalau pikiran sedang normal itu bukan yang kita sukai yang terpenting bagi kita ternyata apa yang membahayakan diri kita benar tapi hari-hari kita tidak memikirkan bahaya itu hari-hari kita sibuk dengan keinginan inilah awal penderitaan kita jadi yang penting ternyata tentang yang bahaya atau yang menguntungkan nah sekarang yang membahayakan diri kita siapa? presiden atau diri kita mana yang membahayakan diri kita tetangga atau dosa kita dosa pendamping hidup atau dosa diri sendiri tapi kesalahan yang kedua kita sangat sibuk dengan dosa dan kesalahan dan kesalahan orang lain jadi kesalahan pertama kita adalah kita sibuk dengan yang kita sukai yang kita inginkan bukan dengan yang membahayakan tapi ketika jernih pikiran kita tahu yang membahayakanlah yang lebih penting kita tahu nah sekarang kalau kita sudah tahu yang membahayakan siapa orang lain dosa orang lain atau dosa diri sendiri yang membahayakan dosa diri sendiri kesalahan kita yang kedua adalah sangat sibuk dengan kesalahan orang lain sampai lalai kepada dosa diri sendiri apa bukti bahwa dosa diri sendiri ini membahayakan yang sering kita bahas surat Al-Isra ayat 7 jika engkau berbuat baik kebaikan itu untuk dirimu sendiri engkau berbuat buruk engkau berbuat jahat maka kejahatan itu untuk diri sendiri jadi yang mencelakakan kita yang membuat kita yang membuat kita sengsara celaka binasa ditimpa musibah keburukan siapa enggak mantap jawabannya keburukan siapa bagus sekecil apapun akan kita lihat balasannya enggak tertukar enggak tertukar semua dosa kita ibarat menyimpan paku menyimpan jarum menyimpan beling menyimpan pisau menyimpan bambu runcing menyimpan ranjau persis di tempat yang akan kita injak jadi kita simpan dan kita nginjam itulah dosa kebaikan apapun datangnya dari Allah keburukan apapun yang menimpa kita dari diri kita sendiri Ani 179 musibah apapun yang menimpanmu adalah buah dari tanganmu sendiri jadi setiap kali kita berbicara jelek itu bakal kembali ke kita seperti bumerang dilemparkan kembali ke pemiliknya seperti gemak kita berbicara kembali pantulannya tidak meleset tidak tertukar setiap perbuatan buruk kita pasti kita yang jadi korban utamanya jadi kalau mau fokus ya fokuslah untuk jaga diri dari perbuatan buruk karena dia yang akan mencelakakan kita dan fokuslah bertobat karena kita tidak mungkin tidak punya kesalahan jadi kalau mau punya kesibukan kesibukan terpenting kita adalah menjaga diri dari perbuatan maksiat dan kalau sudah terjadi bersegera untuk tawabat menelajimal istighfar barang siapa yang terus menerus istighfar barang siapa yang terus melajimkan minta ampun kepada Allah satu hadiah dari Allah di hati kita dilapangkan dari kecemasan kegalauan yang menekan nanti oleh Allah hadiah pertamanya dihilangkan hadiah selanjutnya jalan keluar dari masalah apapun dalam hidup ini ya karena yang mengundang masalah adalah dosa kita kalau sudah kita eliminir dengan tobat maka ancaman itu jadi hilang dan ada tambahan suatu saat datang kepada Imam Hasan Al-Basri semoga Allah merahmati beliau orang yang benar-benar sedang kemarau panjang syih kemarau panjang kurang lebih seperti ini kisahnya kalau tidak persis mirip saya mohon maaf kisah ini sangat dikenal sangat banyak dikisahkan kemarau panjang kami kekeringan ada amalan yang harus kami lakukan agar Allah menurunkan hujan istighfar mintalah ampun kepada Allah datang lagi tamu syih kami menikah sudah lama tapi belum punya keturunan kami ingin dititipi keturunan adakah amalan supaya Allah menitipkan keturunan istighfar sederhana perintahnya anjurannya minta ampun datang lagi tamu syih kemarau oh yang ketiga ini utang kami dalam kesulitan keuangan menurunkan 10 11 sampai 12 bisa dibacakan ustad kurang surah surah ke-71 ayat 10 11 dan 12 ayat ayat Al-Fatihah 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 Saya kurang paham itu ya Ini modifikasi emosi Istighfar yang baik itu harus mengandung penyesalan Astagfirullahaladzim Ya Allah saya mohon ampun Astagfirullah Ampuni saya Ya Allah Harus ada yang dimintakan ampunannya apa Jadi jangan hanya semata-mata Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Kita sering begitu Contoh habis sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Astagfirullah, Astagfirullah, Astagfirullah Tapi tidak ada isinya Kita tidak jujur Mengakui yang salahnya apa Harusnya istighfar sesudah sholat itu Adalah pengakuan Dan penyesalan Sholatnya tidak bagus Bahkan ada yang ketika ditanya Ibu banyak istighfar Ibu banyak istighfar Dosa saya apa? Begitu Itu dosanya Tidak ngaku Nah didin sekalian Kurangilah Mikirkan Kejelekan Kesalahan orang Dan kurangilah Sibuk dengan keinginan Mulai Melacak Apa nih yang membahayakan kita Alarmnya adalah Dosa itu dua cirinya Satu Tidak nyaman di hati Gelisah Yang kedua Takut ketahuan orang Jadi kalau saudara buka hp Ada nyumput itu Ciri-ciri itu Ada yang disembunyikan Tidak semua yang buka hp nyumput Bermasihat ya Oh masyata-siyata Bukan Tapi Diri sendiri Baik kita mulai Istighfar apa yang paling penting Yang harus benar-benar kita akui Yang pertama adalah Kita Sebagai manusia itu punya peran Banyak Satu Kita sebagai hamba Allah Kepada Allah Kita sebagai anak Kepada orang tua Sebagai saya lelaki Sebagai suami Ke istri Sebagai ayah Ke anak Sebagai anggota masyarakat Ke masyarakat Ini banyak Nyaris setiap waktu Kita ini pasti melakukan dosa Oleh anggota tubuh ini pun Banyak Mulai dari sini Rambut Berapa banyak yang rambutnya jadi dosa Riak diperbudak rambut Benar? Turun dari rambut Kepikiran Otak Ngeras terus Pikirannya kotor Penuh dengan buruk sangka Negatif Turun Kemata Jina Jina Ya'lamu Kho'inatal a'yun Wa matukfiz sudur Allah mengetahui Kianat mata Dan apa yang disembunyikan Di hati Periksa nih Hampir ini Handphone ini Bersaksi di akhirat nanti Hah? Kalau gitu Mesti jual Tetap Ada catatannya Cara Allah nanti Mempertanggungjawabkan Ini Mata ini Potensi sekali Ini ada Sahabat saya Yang duduk Yang Biasa Menyakiti saya Karena mijet Ya Keras mijetnya Tapi saya ridho Disakiti dan gansi duit Gak boleh sebutin itu Beliau Tunanetra Dulu tidak Sampai mahasiswa Tanya Duh Mau gak Lihat lagi Enggak katanya Karena beliau Menyadari dulu Waktu lihat Banyak Bahayanya Tapi ya Kita tidak usah juga Ingin jadi Tunanetra Ya'lamu Astagfirullahaladzim Telinga Ini harus ditobati Berapa banyak Gibah yang kita nikmati Berapa banyak Hal-hal yang melalaikan Kepada Allah Kita dengar Dengan sengaja Ini Apalagi ini Ini Ya ini juga lah Apa dosa hidung Itu mengendus Kata orang Ini Kan sekarang Lagi heboh Bau ketek Bau ketek Gak boleh Diomongin Emang ketek kita Gak bau Colek sendiri Ini Oh Banyak orang Jadi ahli neraka Karena Yang ada Di antara Dua rahangnya Dan dua pahanya Tapi dibanding Yang dua paha Ini lebih banyak Menjerumuskan Orang ke neraka Kita ngomong Terus Dan Produktif Sekali Jadi dosa Tiap ngobrol Ada celetak Celetuk Ada Menghina Ada gibah Ada bohong Ada fitnah Ada Mengada-ada Ada ditambah-tambah Setiap ngomong Nyaris Nyaris Kalau ngobrol itu Numpuk dosa Belum nyakitin orang Meremehkan Mengejek Buruk sangka Dari sini nih Turun ke badan Ini tangan Ini bersaksi nih Nyentuh apa saja Megang apa saja Ini harusnya ditobatin Betul Makanya pada waktu Wudhu itu Bagusnya hati kita Ikut Tidak hanya Air yang jatuh Tapi menyadari Masyiat yang dilakukan Oleh tubuh ini Tidak ada salahnya Sambil berwudhu Kita sambil Hati itu Mohon ampunan Sehingga Jatuhnya air Wudhu ini Membersihkan Tidak hanya fisik Tapi juga Dosa-dosa kita Semua ini Sampai tangan Ke bawah ini Yang badannya Merasa bagus Berapa banyak Yang jadi pamer Gara-gara badan bagus Berbahagialah yang Yang tidak pamer Gitu saja Nyebut tidak bagus Gak enak juga Yang wajahnya cakep Itu juga Sering jadi dosa Kita kalau Punya sesuatu Yang kita anggap Istimewa Cenderung Ingin dipamerkan Maaf ya Saya lelaki nih Lelaki yang Diberi badan Atletis Otot kawat Belung besi Leher beton Itu Cenderung Bajunya Kekecilan Karena harus Kelihatan Otot sulotot Ya ada Kalau yang kurus kering Pakai baju Kekecilan Ya sudah Saya tidak boleh Ngomong apa-apa Jadi dosa Atau yang gemuk Pakai kekecilan Juga Gak bisa Tapi Kecenderungannya Kalau kita Merasa Punya sesuatu Siapa ingin Kelihatan Betisnya Itu Tapi dosan Dia dosa Dan membuat Orang berdosa Emang Ujian Badan ini Gimana Kalau yang kurang Bagus Dosanya Apa Buruk Sangka Ke Allah Ya Allah Kenapa Hidung saya Segede gini Sudah pengen Segede apa Kenapa Wajah saya Begini Kenapa Rambut saya Begini Kenapa Badan saya Begini Itu juga Sudah dosa Padahal Allah Merancang Tubuh kita Ini Sudah Paling Pas Menurut Ilmu Allah Kenapa Saya Tidak Dibikin Cakep Saudara Pikir Kalau Bikin Cakep Lebih Mudah Berat Katanya Gitu Iya Pak Mendingan Kayak kita Pas Pas Tapi Kalau saya Jelek Kayak gini Mana ada Yang mau Sama saya Eh Kalau yang Nikah Yang cakep Semua Kita Tidak ada Jodohnya Ya kan Jangan Ilmu Allah Kalau kita Syukuri Pasti Jadi Kebaikan Kita Jadi Sengsara Bukan Karena Tubuhnya Karena Tidak Nerima Apa yang Allah Takdirkan Itu yang Membuat Kita Menderita Sebentar 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 Coba Lihat Portret Artis Artis Yang Sudah Senior Beda Mau Digimana Gimanain Juga Pasti Beda Menua Ya kan Yang Dulu Segitu Gagah Ya Saya Tidak Boleh Ngomong Jelek Yang Tadinya Gak Ngomong Yang Tadinya Ada Yang Kan Pakai Tato Naga Tapi Lama Lama Kan Sepuh Dah Udah Sampai Cucu Nanya Ngas Nga Mau Saya Nahan Diri Tidak Nyebut Tato Cacing Dan Astagfirullah Ya kan Kalau Waktu Gede Naga Kalau Sudah Tua Kita Kan Jadi Mengkerut Dah Nah Itu Aja Astagfirullah Ini Setiap Perkataan Saya Dicatut Hadirin Saudara Jangan Mancing Mancing Apa Dosa Kita Kepada Allah Yang Paling Bahaya Adalah Mushrik Menyekutukan Allah Kita Harus Tobat Saya Tidak Menyekutukan Allah Dengan Berhala Saya Tidak Menyekutukan Allah Dengan Togut Tapi Kita Menyekutukan Allah Dengan Ria Lebih Sibuk Beramal Demi Dinilai Orang Itu Syirk Syirik Juga Inna Syirka Ladul Mun Azim Harus Tobat Eh Jangan Anggap Remeh Nih Kita Ria Mamerkan Itu Pengkhianatan Kepada Allah Sholat Ingin Dianggap Orang Sholat Khusu Ngaji Ingin Diakui Suaranya Merdu Lagunya Paling Indah Taj 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 Tawin Tawin Ingin Dianggap Paling Sempurna Sibuk Ngaji Ingin Dianggap Paling Kuat Hapalannya Paling Panjang Nafasnya Paling Paling Indah Lagunya Gak Ada Allahnya Ngaji Tiap Hari Berlatih Tiap Hari Tapi Yang Dipikir Sibuk Penilaian Orang Sibuk Pengakuan Orang Sibuk Kekaguman Orang Itu Pengkhianatan Kepada Allah Makanya Yang kedua Masukan Ke neraka Kan Yang Baca Quran Karena Sibuk Ingin disebut Kori Hafiz Hafiz Tidak Peduli Penilaian Allah Ini Dosa Ini Hadirin Apa Saudara Pikir Jadi Imam Itu Mudah Oh Berapa Banyak Yang Jadi Imam Itu Pikirannya Bukan Allah Tapi Makmum Apalagi Ada Calon Mertua Sudah Rusak Itu Apalagi Ada Sidiya Allah Ruksak Mulut Nyebut Allah Hati Tidak 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 Berat Itu Jadi Imam Kalau Tidak Selama Sholat Itu Bukan Untuk Allah Mu'adzin Allahu Akbar Allahu Akbar Padahal Mulut Menyebut Nama Allah Tapi Di Hati Kemerduan Suaranya Yang Diingat Apalagi Kalau Ada Dua Mu'adzin Beda Dengan Sietan Iya Lebih Paten Dengki Untuk Menaklukkan Waduh Maka Kalau Tidak Hati-hati Hati-hatilah Ikut Musabah Bukan Tidak Boleh Ikut Jangan Sampai Di Sisi Allah Tidak Ada Nilai Karena Sibuk Ingin Piala Ingin Piagam Ingin Pengakuan Orang Ini Tidak Boleh Hadirin Berniat Mencari Kedudukan Di Hati Makhluk Dengan Amal Yang Ditujukan Kepada Allah Astagfirullah Adim Astagfirullah Ya Allah Sayang aku Saya masih sibuk Dengan Pujian Orang Ingin Dianggap Jadi Orang Baik Ingin Diakui Seorang Pejuang Ingin Diakui Jadi Orang Yang Soleh Astagfirullah Astagfirullah Berapa Banyak Kita Acting Dalam Hidup Ini Pura-pura Baik Pura-pura Dermawan Pura-pura Menolong Orang Pura-pura Berjuang Aslinya Kita Bukan Nyari Keridoan Allah Tapi Nyari Pujian Penghargaan Kekaguman Orang Nipu Ini Dosa Hadirin Makanya Doanya Doanya Allahumma Inna Na'ud Bika Min An Nushrika Bika Shai'an Na'lamuh Wan Nistagfiruka Lima Lan Na'lamuh Ya Allah Kami berlindung Kepadamu Dari Menyekutukan Engkau Dengan Apa-apa Yang kami Tahu Dan Mohon Ampun Padamu Dari Apa-apa Yang kami Tidak Tahu Istighfar Nih Hadirin Kita Banyak Berharap Kepada Mahluk Daripada Berharap Dari Allah Acting Terus Kita Pura-pura Supaya Orang Lain Mengasihani Kita Supaya Memberi Hatinya Lebih Berharap Ke Mahluk Lebih Takut Ke Mahluk Lebih Cinta Ke Mahluk Itu Harus Ditobatin Serius STI STI Suami Takut Istri Tobat Aika Allah Tidak Takut Ke Istri Guguh Sama Kalau Wanita Terlalu Banyak Berharap Dari Suami Kalau Suami Terlalu Takut Ke Istri Ini Bisa Harus Ditobatin Yang Cinta Cinta You Are My Everything 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 Gimana Saya Baca Inggris You Are Gak Tau Lahan Hati Hati Itu Yang Jatuh Cinta Engkau Adalah Segala Galanya Bagiku Engkau Adalah Cahaya Tanpa Dirimu Aku Dalam Kegelapan Engkau Adalah Power Bank Tanpa Dirimu Aku Wig And Off Baik Engkau Boleh Begitu Apalagi Kepada Allah Tau 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 Munafi Di depan Dengan Di belakang Beda Tau Tau Aja So Baik So So Di belakang Maksiat Anda Tuh Yang ke Masjid Rajin Tapi pulang Dari Masjid Atau Di masjid Juga Mojok Buka HP Yang Enggak Benar Ya Ini Serius Sekali Jadi Guru Jadi Ustad Tapi Di belakang Sembunyi Sembunyi Maksiat Munafi Munafi Akhlak Acting Di depan Orang Seperti Orang Baik Tapi Di belakang Ahli Maksiat Bicara Bohong Janji Tidak Ditepati Diberi Amanah Kekhianat Taubat Itu Hadirin Apalagi Kepada Allah Tidak Syukur Tidak Tau Syukur Komple Ajok Allah Kenapa Ya Allah Begini Kenapa Engkau Menakdirkan Dimana Keadilan Mu Mau Dihadili Habis Kita Dihadili Syukur Nikmat Dari Allah Melimpah Ruah Setiap Saat Tiada Bertepi Kenapa Kita Teribet Dengan Yang Tidak Cocok Dengan Keinginan Bukan Sibuk Mensyukuri Luar Biasa Luar Biasa Kalau Kita Syukur Terus Terusan Syukur Pasti Ditambah Oleh Allah Kita Kurang Syukur Masa Cuman Gaji Sembilan Juta Setengah Uduh Syukur Bisa Buka Mata Alhamdulillah Ya Allah Terima Kasih Masih Bisa Melihat Warna Warni Alhamdulillah Ya Allah Terima Saya Masih Stereo Dengan Suara Ayam Berkok Alhamdulillah Suara Kentut Lembut Juga Hidung Saya Masih Normal Bisa Mencium Bau Karbit Seperti Ini Alhamdulillah Alhamdulillah Masih Bisa Nengok Berapa Banyak Yang tidak Bisa Nengok Berdiri Alhamdulillah Bisa Berdiri Bisa Duduk Bisa Jalan Ke Toilet Alhamdulillah Ada toiletnya Di kamar mandi Ada lubangnya Ada air Ada sabun Masya Allah Ada anduk Ada sikat gigi Allahu Akbar Keluar dari kamar mandi Eh kamar mandinya Ada pintu Alhamdulillah Tidak ada pintunya Tidak bahagia Betul tidak Pegang kunci Ada slotnya Gak ada slot Kaki kita Jadi Ngajegang Astagfirullah Saya Kalau Lihat Gayung Itu Bahagia Karena Pernah Ada kasus Di sebuah Tempat Gak ada Gayung Menderita Itu Teriak Malu Gak Gak Solusinya Alhamdulillah Alhamdulillah Ada lemari Ada pakaian Oh Segala ada Kita bisa jalan Ada yang nyapa Oh Nikmat Luar biasa Ada makanan Tersedia Lengkap Minum Tidak pernah kurang Fabi Suaminya sudah meninggal Dulu jengkel Sekarang Rindu Tapi Ya sudah Anak Nyoret Nyoret Tembok Sampai kotor Semuanya Syukur Ada anak Berapa banyak Ibu yang Merindukan Anak Di rumahnya Atau Anak Tidak bisa Berdiri Tidak bisa Ngegores Gores Kenapa Harus marah Marah Gak lama Kalau Udah tua Model gini Gak mungkin Nyoret Nyoret Dinding Ada Waktunya Ya kan Syukuri 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 Aduh Stigfar Bagi yang kurang Syukur Stigfar Yang sering Tidak ridho Ke Allah Takdir Allah Komplain Kenapa Saya begini Kenapa Saya begini Pasti Baik Apapun Yang Allah Takdirkan Untuk kita Tidak ada Yang lebih Mencintai Kita Selain Allah Pencipta Kita Apa Kita Tidak cinta Kediri Sendiri Bohong Kita Tidak Terlalu Sayang Kediri Kita Apa Buktinya Maksiat Kita Berbuat Maksiat Kita Lagi Mencelakakan Diri Allah Menyediakan Ampunan Allah Yang Memberikan Petunjuk Allah Yang Menutupi Aib Dan Dosa Kita Lalu Allah Menakdirkan Sesuatu Kepada Kita Sebagai Penghapus Dosa Penggugur Dosa Yang Membuat Kita Celaka Kenapa Kita Komplain Kita Di Fitnah Kita Disakiti Kita Ditipu Kita Sakit Atau Apa Yang Tidak Cocok Di Sana Salah Satu Cara Allah Membersihkan Kita Agar Kita Selamat Makanya Orang Orang Yang Tidak Ridho Ketakdir Menderita Bukan Karena Takdirnya Karena Nggak Nerimanya Nerima Terima Sambil Ikhtiar Toba Tuh Yang Hidupnya Tukang Komplain Melulu Kenapa Ya Kalau Hidup Saya Begini Sekat Dimatiin Ya Nggak Mau Juga Mati Maunya Panjang Umur Ditawarin 300 Tahun Nggak Mau Lagi Jadi Mau Apa Saudara Ini Rido Sabar Kalau Lagi Ada Di Uji Sudah Nggak Usah Rewel Jalanin Aja Allah Tahu Tentang Kita Segala Galanya Lebih Tahu Dari Kita Sendiri Nggak Usah Rewel Kalau Episodenya Kita Sedang Di Uji Udah Jalanin Saja Terima Banyak Istighfar Minta Ampun Ke Allah Ngalir Saja Jalanin Pahit Pahit Jalanin Udah Diukur Semuanya Ya Allah Saya Terima Takdir Ini Saya Mohon Ampun Atas Semua Dosa Yang Bisa Mengundang Kepahitan Ini Dan Saya Bersyukur Atas Nikmat Nikmat Lain Darimu Yang Masih Melimpah Ruah Allah Dengar Tidak Kata Kata Itu Allah Lihat Tidak Kita Tidak Ada Yang Tersembunyi Semuanya Milik Allah Allah Sayang Sama Kita Hadirin Kalau Allah Nggak Sayang Nggak Ada Pertemuan Ini Model Model Kita Ini Pantas Jadi Sambar Petir Ini Kalau Mudi Itu Ya Apa Kayak Sholat Isya Kita Barusan Melantur Ada Yang Mikir Kapan Si Ang Imamin Tuh Malam Mikirin Saya Lagi Masanya Belum Pernah Tiap Olam Jumat Jangan Jangan Bisa Ngaji Eh Sungguh Tentun Nah Begitulah Tapi Sekarang Tidak Hanya Ke Allah Kurang Syukur Kurang Sabar Kurang Ridho Ketakdir Kurang Sempurna Ikhtiar Ada Juga Yang Harus Kita Tobatin Ke Orang Tua Akhlak Kita Ke Orang Tua Tidak Ridho Dengan Keadaan Orang Tua Kita Tidak Memilih Takdir Orang Tua Yang Mana Allah Yang Natur Kita Tidak Tahu Orang Tua Kita Hanya Allah Tetapkan Kita Lai Dari Ada Yang Orang Tuanya Belum Islam Ada Orang Tuanya Yang Belum Soleh Ada Soleh Cuma Sebelah Ada Yang Orang Tuanya Pisah Ada Orang Tuanya Sakit Ada Yang Orang Tuanya Di Penjara Ini Kita Tidak Boleh Komplain Kalau Terima Sebagai Ladang Amal Ya Allah Saya Terima Jadikan Saya Jadi Anak Yang Berbakti Jadikan Saya Jadi Jalan Ya Allah Agar Ibu Bapak Saya Dapat Hidayah Ibu Bapak Bahagia Mulia Selamat Dan Kita Lakukan Berbakti Ke Orang Tua Itu Adalah Karena Ibadah Bukan Supaya Orang Tua Jadi Baik Ke Kita Bukan Supaya Orang Tua Jadi Sayang Enggak Itu Urusan Allah Yang Ngebulak Balik Hati Istighfar Yang Air Susu Dibalas Dengan Air Tuba Allah Tahu Kelakuan Kita Ke Orang Tua Kita Allah Tahu Kita Lebih Banyak Nraktir Teman Teman Daripada Orang Tua Allah Tahu Kita Lebih Sibuk Ngelepon Ini Itu Daripada Telepon Ke Orang Tua Sibuk WA Ini Itu Daripada Ke Orang Tua Allah Tahu Kita Suka Enggak Sabar Dengan Obrolan Orang Tua Saudara Belum Nyobain Tua Saya Udah Nyobain Ini Saya Dengar Dari Yang Sudah Sepuh Sepuh Kadang Kadang Ngerasa Sepi Hidupnya Anak Jarang Udah Sibuk Dengan Keluarganya Dengan Anaknya Dengan Kerjaannya Tapi Kita Pikirkan Bagaimana Sebagai Anak Yang Berbakti Ke Orang Tua Tanpa Pamri Luangkan Waktu Hadirin Berapa Banyak Luka Di Hati Orang Tua Karena Omongan Kita Kita Sering Nilai Setitik Rusak Susu Sebelanga Ada Kesalahan Orang Tua Yang Sedikit Sibuk Kita Besar Besarkan Perjuangan Orang Tua Kepada Kita 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 Lupakan Saya Anak Yatim Piatu Karena Ibu Bapak Saya Sudah Meninggal Ya Ini Yatim Piatu Juga Kemarin Ada Pertemuan Reuni Hampir Rata Rata Yatim Piatu Anak Yatim Piatu Ya Sedih Karena Sudah Tidak Bisa Seperti Dulu Berbaktinya Sebagai Lelaki Ayo Tobat Dosa Ke Istri Jangan Jangan Istri Tidak Mengenal Allah Karena Kita Salah Ngedidiknya Dosa Ke Anak Anak Minta Ampun Jangan Jangan Anak Anak Tidak Kenal Ke Allah Tidak Kenal Kepada Rasulullah Tidak Kenal Kepada Kemulia Gada Gada Kita Sibuk Aja Kerja Tidak Jadi Contoh Di rumah Malah Bengis Kasar Malah Ngambilnya Harta Haram Masih Makan Ke Keluarga Harta Haram Kelakuan Buruk Marah Marah Jarang Ketemu Ketika Ketemu Juga Tidak Pakai Akhlak Yang Baik Rusak Anak Anak Tidak Melihat Contoh Dari Orang Tua Istigh Farah Kalau kita Mau Istighfar Sangat Banyak Belum Lagi Ketetangga Ketamu Belum Lagi Orang Do'afa Belum Lagi Kesombongan Kesombongan Kita Kedengkian Kita Banyak Sekali Masyiat Yang Kita Lakukan Setiap Waktu Nambah Terus Jadi Sebetulnya Kita Ini Lagi Hancur Ngancur Ngancurin Hidup Sendiri Semakin Banyak Dosa Dan Masyiat Yang Kita Lakukan Ya Sudah Berarti Kita Merusak Ke Masa Depan Kita Kita Akan Terus Bertubi Tubi Mendapatkan Balasan Dari Perbuatan Kita Di Dunia Ini Na'ujubillah Bisa Mengantarkan Su'ul Khotimah Bisa Mengantarkan Ajab Kubur Dari Siapa Itu Ajab Kubur Selain Dari Perbuatan Kita Benar Apa Apa Yang Membuat Kita Masuk Neraka Israel Tidak Akan Membuat Masuk Neraka Israel Dia Dapat Sendiri Dari Perbuatannya Na'ujubillah Kita Akan Celaka Pasti Karena Perbuatan Kita Sendiri Ayolah Hadirin Jangan Kesalahan Jangan Salah Fokus Dalam Hidup Ini Terus Menerus Istighfar Setiap Waktu Kita Bikin Dosa Solat Kita Kurang Husu Bahkan Bisa Nambah Dosa Harusnya Solat Itu Seperti Mandi Lima Kali Sehari Bersih Sedekah Itu Harusnya Jadi Penggugur Dosa Zikir Subhanallah Walhamdulillah Wala Ilaha Walau Akwar Itu Penghapus Dosa Tapi Kita Nyaris Tidak Melakukannya Dengan Benar Jadi Galau Terus Ini Tidak Enak Saja Hati Tidak Nyaman Hidup Jadi Gimana Udah Istighfar Yang Banyak Perbaiki Solat Jangan Asal Solat Karena Solat Yang Bagus Itu Menghapuskan Dosa Berbanyak Sahum Sahum Menghapuskan Dosa Sing Banyak Sedekah Sedekah Itu Seperti Air Memadamkan Api Dan Terus Berzikir Dan Diantaranya Istighfar Astag Verlo Al-Azim Ampun Ya Allah Engkau Tahu Saya Ini Orangnya Somong Arogan Astag Verlo Hanya Duniawi Saja Astag Verlo Solat Tidak Pernah Khusu Astag Verlo Ya Allah Baca Baca Kur'an Sangat Sedikit Dibanding Baca WA Atau Lihat Medsos Astag Verlo Astag Verlo Sedekah Juga Hanya Uang Sisa Pelit Astag Verlo Itu Itupun Di Posting Astag Verlo Tahajud Malah Lebih sibuk Kebangunkan Orang Lain Agar Orang Lain Tahu Saya Tahajud Padahal Saya Tidur Lagi Astag Kemasjid Astag Verlo Datangnya Sudah Mau Salam Astag Verlo Ulang Sendal Jadi Bagus Tidak Merasa Bersalah Astag Verlo Uh Banyak Sambil Nyebrang Pura-pura Padahal Ngeceng Astag Verlo Adim Astag Verlo Astag Verlo Tadi Ngobrol Bohong Bohong Astag Verlo Astag Verlo Coba Hadirin Nanti Banyak Kejadian Aneh Yang Mencengangkan Mungkin Ingat Kisah Imam Ahmad Bin Hambal Yang beliau Tiba-tiba Ingin Pergi Ke Satu Daerah Lalu Solat Di Sebuah Masjid Lalu Sesudah Solat Dikeluarkan Oleh Pengurus Masjid Yang Marbot Masjid Akhirnya Di Emperan Di Emperan Juga Disuruh Pergi Akhirnya Ada Seorang Tukang Roti Udah Pak Sepuh Syekh Ulama Besar Ini Cuman Tidak Dikenal Karena Dulu Tidak Ada Medsos Dia Diajak Rumah Lalu Ternyata Disuguhin Tapi Yang Menarik Sambil Nyuguhin Ini Istighfar Terus Ditanya Oleh Imam Ahmad Bin Hambal Saudara Keliatannya Istighfar Terus Ya Memang Saya Istighfar Semenjak Kapan Ya Dari Muda Saya Berusaha Istighfar Terus Apa Yang Saudara Rasakan Dengan Istighfar Terus Menerus Yang Saya Rasakan Tidak Alah Saya Berdoa Kecuali Dikabulkan Kecuali Satu Apa Yang Belum Dikabulkan Saya Berdoa Ingin Berjumpa Dengan Ulama Yang Sangat Saya Hormati Imam Ahmad Bin Hambal Masya Allah Itu Sudah Ada Di Depannya Digerakan Oleh Allah Pergi Jauh Masuk Masjid Diusir Semata Mata Mabulkan Doa Orang Yang Banyak Istighfar Masya Allah Woyar Zukum Min Haithu Layah Taksibir Ingin Taksibir Bers Bers Taksibir Terima kasih.